Intro Puluhan rumah terendam banjir dan lumpur setelah diterjang banjir bandang di Korong Baringin, Nagari Koto Sani, Kecamatan 11 Koto di bawah Kabupaten Solo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 37 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Begitlah kondisi rumah Mardianis setelah seorang warga Korong Baringin, Kecamatan Koto Sani, Kewataten Solo, pasca diterjang banjir dan longsor pada hari minggu lalu. Janda beranak dua ini terpaksa harus mengungsi ke rumah pamannya yang berada tidak jauh dari lokasi karena rumahnya tidak bisa diuni akibat tertimpa longsoran bukit di belakang rumahnya pada hari minggu dini hari lalu. Anak yang ada di rumah dua orang, jadi pertama bata yang ini jebol lima di belakang, lalu masuk air ke dalam, terus kasur yang tempat dia tidur itu basah, terus anak saya itu bilang, ini kasur kenapa basah? Terus anak saya yang perempuan itu, dia sudah tahu rumah saya ini sering longsor, jadi dia kemas-kemas barang mana yang bisa dia angkat ke atas kasur, dia angkat ke atas kasur, terus dia keluar, dia keluar itu kunci pintu, mati lampu yang anak saya laki-laki itu, terus dua langkah dari depan pintu, baru tanah lontor semua, jebol semua. Hal yang serupa juga terjadi pada lima kepala keluarga lainnya yang rumahnya hancur diterjang banjir bandang di Korombaringin, Nagari Koto Sani, kecepatan 10 Koto Bawah, Kabupaten Solo. 6 unit rumah warga hancur akibat diterjang banjir bandang yang terjadi pada minggu lalu. Banjir bandang juga berdampak terhadap saluran air bersih dan perkebunan warga. Setidaknya sebanyak 8 hektare sawah dan ladang warga terancam gagal panen akibat tertimbul longsor dan kayu gelondongan. Warga pun saat ini mengalami krisis air bersih karena tercemarnya sumur dan seluruh air bersih warga. Untuk sementara warga mendirikan dapur umum untuk keperluan makan sehari-hari 120 KK warga Kampung Baringin Koto Sani akibat dampak banjir bandang tersebut. Kejadian mulainya air ban datang berupa terdengar berupa bentungan dari masyarakat pas itu terjadi seperti terjadi gempa. Kemudian tahu-taunya air bandang yang jatuh dari ujung ladang menuju ke daerah Jorong Baringin. Ini merusak sumber air bersih warga juga enggak Pak? Kalau ini jelas merusak air bersih masyarakat. Karena disini penting di masyarakat air sumur dari masyarakat pengguna air, air bersih juga berpekses. Ada berapa KK Pak yang butuh air bersih saat ini Pak? Dari pantauan kami tadi mungkin lebih dari 120 KK. Dari Kabupaten Solo, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.